Intro Memasuki musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah menyiapkan 300 tangki air. Tangki air tersebut disiapkan untuk menghadapi potensi bencana kekeringan lantaran kini sudah mulai memasuki musim kemarau. Pada pertengahan bulan Juni, di wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau. Namun, puncak musim kemarau di Jawa Tengah diperkirakan terjadi di bulan September. BPBD Jawa Tengah telah bersiap menghadapi potensi bencana kekeringan tersebut, diantaranya dengan menyiapkan 300 tangki air untuk kabupaten atau kota guna membantu suplai air bersih kepada warga di wilayah rawan kekeringan. Persiapan menghadapi musim kemarau itu perlu. Hanya saja saat ini, di bulan Juni, pertengahan Juni ini sebetulnya, kita belum masuk kemarau. Tapi baru mahu. Jadi, kita belum kemarau. Gimana, ditambah lagi, musimnya itu kemarau-kemarau basah. Dan itu, lanina ini sifatnya juga kemarau basah. Nah, kalau kemarau basah itu, bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, masih ada hujan. Masih ada hujan, masih ada... Ya, ada kondisi-kondisi di mana kekeringannya tidak terasa. Bisa jadi malah tidak terasa kalau kita memasuki masa kemarau. Karena masih ada hujan. Dan hujannya, kalau dihitungan milimeternya juga masih di atas 50. Kalau kemarau itu harusnya di bawah 50. Betul-betul, masuk musim kemarau itu diperkirakan bulan September. Stop air artinya stop yang kami siapkan untuk membantu masyarakat atau membantu kabupaten kota. Sebenarnya sih ada sekitar 300 tanki. Terlalu tanki kapasitas 5.000. Tapi biasanya ini tergantung permintaan. Permintaan dari kabupaten kota. Karena masing-masing wilayah kan memasuki musim kemarau-nya kan berbeda-beda. Ini baru mungkin kota Semarang daerah utara, terus kendal daerah utara, daerah selatannya belum, kisaran pegunungan kendal, kisaran pati, sebagian pati, sebagian putus. Hanya itu. Di luar itu masih masuk, masih mulai. Hafifah Nurhasana melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.